Halo, selamat datang kembali di Youtube channel saya, Jonah Jowong Blitar yang tinggal di Barcelona. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sama seperti kabarku di sini. Di video kali ini, aku akan menjawab semua pertanyaan kalian yang berhubungan dengan hulahop. Why? Kenapa? Karena banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar di 3 video hulahop yang aku sudah pernah upload. Kalau kalian lupa, oke, aku ingetin sekali lagi ya, videonya yang ini teman-teman. Dan setelah aku upload 3 video yang barusan kalian lihat tadi ya, banyak banget dari kalian semua yang memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan rata-rata pertanyaannya itu sama teman-teman, cuman beda kata aja, beda pertanyaan tapi intinya sama. Apa? Yang pertama, hulahopnya beli di mana? Yang kedua, bagaimana cara memilih hulahop? Jadi, di video ini aku akan jelaskan ke kalian sejelas-jelasnya, so kalian nggak bingung lagi, nggak pusing, kak, ini aku harus pakai diameter berapa, kak, ini aku kekecilan nggak diameter segini. So, simak terus video ini, jadi kalian akan paham dan kalian akan tahu, oh, aku harus memilih hulahop yang seperti ini atau yang seperti itu. Oke, oh iya, buat kalian jangan lupa dukung channelku dengan cara di subscribe, tombolnya di bawah layar, terus di like juga, di komen kalau kalian suka, dan share, oke? Jika video ini bermanfaat. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungan kalian terhadap channelku. Yang pertama, aku akan bahas tentang cara memilih hulahop. Jadi, teman-teman, ada 5 poin cara memilih hulahop. Yang pertama, aku akan jelaskan dulu, yaitu kalian harus memilih ukuran yang pas. Jadi, ukuran yang pas itu seperti apa? Caranya gampang banget, simak video berikut ini. Banyak banget komentar atau pertanyaan di 3 video yang sudah aku upload. Jadi, pertanyaannya sama, kak, diameter hulahopnya berapa? Jadi, untuk tahu apakah hulahop itu pas di badan kalian atau nggak, itu gampang banget caranya. Nah, jadi, cukup letakkan hulahop di lantai berdiri. Terus, kalian di belakangnya. Jadi, hulahop yang pas itu sejajar dengan pusar kalian. Seperti ini, punya aku ini pas banget karena... Tuh, guys. Dia pas, kan, di sini. Sejajar dengan pusarku. Jadi, hulahop ini fit sama aku. Terus, kita coba bandingkan sama hulahopku yang lama. Yang aku beli dari Indonesia. Kalian bisa lihat, kan, bedanya. Ini cuma sampai pangkal paha. Jadi, sebenarnya pada waktu dipakai, ini agak-agak gimana ya? Agak-agak nggak enak sih sebenarnya. Tapi ya, sudahlah ya. Jadi, gampang banget kan caranya. Terus, kalau kalian misalnya beli online, kalian nggak bisa ukur. Cukup gampang. Jadi, diameter pulang hulahop ini 90 cm. Untuk dewasa, kalian beli minimal, diameter minimal 90 cm. Aku ambil umumnya aja. Diameter hulahop untuk dewasa itu 90 cm sampai 105 cm. Itu untuk dewasa. Hulahop yang ini bisa buat anak-anak. Oke? So, gampang banget, kan? Next, poin kedua dari cara memilih hulahop yaitu periksa bobotnya. Ingat, teman-teman ya. Periksa bobot dari hulahop. Untuk kalian yang beginner atau masih belajar, lebih baik menggunakan bobot 400 gram sampai 1 kg. Jadi, untuk yang beginner maksimum 1 kg ya. Jadi, yang seperti ini. Yang aku pakai. Ini aku pakai yang buat belajar dulu. Waktu di Indonesia. Ini tuenteng banget. Aku mungkin 100 gram atau 300 gram kali ya. It's okay. Nanti, kalau kalian udah mahir, kalian bisa beli atau memakai hulahop yang beratnya di atas 1 kg. Jadi, punya aku di belakang ini adalah 1,9 kg. Ada lagi 1,2 dan 1,5. Jadi, tergantung kalian kekuatannya sampai di mana. And, for your information, nggak ada hulahop yang beratnya di atas 2 kg. Why? Kenapa? Karena pinggang kita, pinggang manusia itu terbatas ya. Mau kalian cowok, mau kalian cewek, sekuat apapun itu terbatas. Jadi, maksimum dari pinggang kita itu maksimum limit batasnya cuma 2 kg. Sekarang, poin yang ketiga dari cara memilih hulahop. Jadi, hulahop itu macam-macam teman-teman dalamnya ya. Contohnya seperti ini. Ada yang bergerigi. Ini tujuannya untuk massage dan untuk mengecilkan perut. Oke, ada lagi yang bula-bula magnet. Oke, mungkin gambarnya seperti ini ya. Itu juga untuk mengecilkan perut. By the way, aku nggak punya. Tapi, aku pengen beli. Tapi, nggak tahu kapan. Dan yang ketiga, bentuknya seperti ini. Polos-polos aja. Nggak ada geriginya sama sekali. Oh ya, ini potongan hulahop yang di belakangnya aku ambil. Tapi, hulahop ini tuh kan ada beratnya ya. Nah, jadi fungsi dari hulahop yang aku pakai ini, untuk yang weight, itu fungsinya untuk menurunkan berat badan. Selain untuk mengecilkan perut itu, untuk mengecilkan berat badan dan sekalian untuk gym. Lumayan, teman-teman. Jadi, it's okay lah ya. Kayaknya ini cukup. Oke, kalian mau pilih yang mana aja, terserah kalian. So, sekarang, poin yang keempat. Poin yang keempat apa? Yaitu, pilih hulahop yang bisa dibongkar pasang. Tujuannya apa? Tujuannya, supaya kalian bisa berolahraga di manapun dan kapanpun. Jadi, bisa di-pretelling, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian travelling, bisa dibawa. Atau kalian mau berolahraga di hutan atau di pantai, itu bisa-bisa aja. By the way, ini bisa di-pretelling juga. Tapi, agak berat ya. Akunya udah nggak kuat. Yaudah lah ya, sekali pasang. Yaudah, aku males buang bukain. Tapi, untuk yang ini, aku selalu pretelling kalau aku nggak pakai. Jadi, caranya gampang banget ya. Aku akan tunjukkan ke kalian. Ini ada tiap potongan ini ada tandanya. Jadi, ini ada button-nya ya. Ini tinggal dipencet. Atau, oke. Oke, sampai klok. Kalau kalian mau pasang ini juga gampang. Bentar, sama caranya. Seperti ini. Ini udah jadi separuh ya. Nah, ini bisa diteruskan. Dan sekarang, cara bukanya juga gampang. Tuh, tinggal dipencet. Tuh kan. So, seisi banget. So, pilih yang bisa dibongkar pasang. Yang terakhir dari cara memilih hula hop. Ini yang kelima ya. Yaitu, pilih hula hop selera kalian. Jadi, kalau kalian misalnya suka yang rotan, semonggo. Kalian suka yang plastik, silakan. Kalian suka yang ada bebannya seperti ini. Please, silakan ya. Yang penting, hula hop itu memotivasi kalian untuk terus berolahraga. Ada satu lagi, teman-teman. Hula hop led. Jadi, seperti ini ya bentuknya. Aku pengen banget. Dan aku sudah beli, tapi masih on the way ke sini. Nanti aku akan unboxing kalau barangnya udah datang ya. Uh, keren banget nih. Tidak cukup dengan dua hula hop ternyata ya. So, pilih hula hop yang kalian suka. Supaya olahraga kalian itu menjadi menyenangkan. Oke, cara memilih hula hop sudah. Sekarang, aku akan jelaskan kalian hula hopnya beli di mana. Nah, so, kalian bisa beli hula hop itu ada beberapa toko. Di Shopee, Tokopedia, Decalon, or Ebay. Oke, simak video berikut ini. So, kalian akan tahu hula hop tersebut dijual di mana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!